Memisah minggu pertama memasuki bulan suci Ramadan warga mulai berburu berbagai macam takjil di kawasan Jalan Pusdai Kota Bandung. Warga merasa antusias untuk berburu takjil dikarenakan sudah jenuh dengan pandemi. Beberapa hari memasuki bulan suci Ramadan ratusan warga mulai berburu takjil di kawasan Jalan Pusdai Kota Bandung. Warga mulai berdatangan untuk menghabiskan waktu berpuasa atau ngabuburit dengan mencari camilan untuk berbuka. Mulai dari pisang ijo, surabi, daud hingga bakso goreng diburu oleh warga untuk berbuka puasa. Kawasan tersebut selalu menjadi primadona bagi warga yang ingin ngabuburit. Menurut warga hal tersebut berbeda dengan tahun lalu. Sebelumnya kawasan jajanan Jalan Pusdai ditiadakan karena pandemi. Meski dibayangi rasa takut, warga tetap nekat untuk keluar rumah dikarenakan jenuh dengan berdiam diri di rumah. Nyerita Jio. Nyerita Jio. Tadi sempat nyari apa aja nih, Teng? Nyari basa bakar, tapi gak ada, kayaknya dikatakan gak buka atau gimana. Jadi baru nemu takoyaki aja. Nah ini kesan-kesannya kayak gimana sih, Teng? Kan mengingat tahun kemarin sendiri tidak ditiadakan untuk pasal? Nanti setahun, cuma gak kayak tahun-tahun sebelumnya ya, lebih banyak. Tapi segini juga, Alhamdulillah. Sempat jajan apa aja sih, Teng? Cendol sama pentol. Dibandingkan dengan tahun lalu sendiri, disini kayak gimana sih, Teng? Sebenarnya sih kalau tahun lalu emang gak keluar rumah sama sekali, jadi kayak baru lagi. Baru lagi ya? Beda banget ya. Meski demikian, warga sudah banyak yang sadar mengenai penerapan protokol kesehatan saat berbelanja. Diharapkan warga taat dengan prokes yang diterapkan oleh pemerintah saat keluar rumah guna menekan angka penyebaran COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Dibandingkan denganского